Intro Selamat pagi Sobat AAT Dimanapun Anda berada Pemirsa Setia Kembali ke channel Youtube Advokat Amintra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media Pada hari ini Jumat tanggal 15 Maret 2024 Tim penyidik bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Melakukan penggeledahan Dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi Penerbitan Surat Penguasaan Hak atau SPH Untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan Di wilayah Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai dengan 2023 Adapun penggeledahan ini berdasarkan Surat Penetapan Pengajilan Negeri Palembang Nomor 17 Garing Penpit Titik Sus Strip TPK Strip GLD Garing 2024 Garing PN Palembang tanggal 14 Maret 2024 Dan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor print 477 Garing L.6.5 Garing FD.1 Garing 03 Garing 2024 Tanggal 6 Maret 2024 Tim Penyidik Bidang Tidak Bidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Melakukan penggeledahan Dalam perkara dugaan tidak pidana dimaksud Terhadap 3 tempat Yaitu yang pertama Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Barlian, Kota Palembang Kemudian yang kedua Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Yang beralamat di Jalan POM 9 Kampus, Kota Palembang Kemudian yang ketiga Pada Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang Bahwa dari hasil penggeledahan Yang telah dilakukan pada ketiga tempat tersebut Dilakukan penyitaan terhadap beberapa data Dokumen, surat, serta benda-benda lain Yang dianggap perlu dan berkaitan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut Selain itu juga kita informasikan Bahwa kegiatan penggeledahan pada tiga tempat tersebut Berjalan kondusif, aman, serta tertib Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang baru bergabung jangan lupa Like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh